Mungkin istilah mycotoxin agak asing bagi Anda ya Tapi kalau saya bilang istilahnya pakan berjamur Pasti paham semua ya Apa sih bahayanya dari pakan berjamur itu? Simak terus videonya, jangan lupa tombol subscribe ya teman-teman semua Mycotoxin Ini bisa dimaknai sebagai jad metabolis sekunder Yang dihasilkan oleh jamur Jadi kalau untuk jamurnya sendiri Itu kan macamnya kan banyak-banyak ya Untuk mycotoxin ini jadnya yang di Hasilkan oleh jamur Ya Bila jad yang dihasilkan oleh jamur ini Dikonsumsi oleh ayam Maka yang terjadi adalah Produktivitas ayam akan menurun Baik berupa hambatan pertumbuhan Penurunan produksi telur Bahkan kematian Tidak hanya Berefek itu saja Tapi jad metabolis sekunder ini Atau mycotoxin ini Bisa menurunkan Imunitas Atau sistem kekebalan Ayam Untuk jenis-jenis mycotoxin Atau cat yang dihasilkan oleh jamur tadi Ini banyak sekali macamnya Biasanya Mycotoxin ini Ya Yang Sering menyerang adalah Golongannya Alphatoxin Kemudian Oxitoxin Dan lain sebagainya Biasanya Hubungannya dengan Jenis jamur Aspergillus Ya Bahaya mycotoxin Secara lebih Terinci Ya Yang pernah saya alami adalah Ayam itu Gampang sekali Yang namanya kurus Kemudian Produktifitasnya Nol Artinya dia tidak bertelur Diberikan obat cacing Sudah Diberikan Vaksin Sudah Kemudian Ayam ini Lemes saja Kayak tidak ada tenaga Kemudian Saya bedah Ternyata Di dalam tubuh ayam Ini banyak sekali Bintik-bintik putih Yang ternyata itu adalah Jamur Ini menyerang hampir Seluruh organ tubuhnya Sehingga Ayam ini mati Setelah Tidak tertangani Dengan Baik Itu efek Dari mycotoxin ini Sangat berbahaya Bagi ayam Dan tidak Pandang bulu Bisa juga di hatinya Di jantung Di usus Di jaringan Tubuh ayam yang lainnya Ini hampir semuanya Saya temukan Ini pengalaman saya sendiri Begitu gampangnya menyebar Yang namanya Mycotoxin ini Nah Saat Mycotoxin ini Atau apakan yang berjamur ini Dimakan oleh ayam Efeknya tadi Nah Bagaimana cara kita mencegahnya Agar Pakan kita tidak berjamur Atau tidak Terdapat Mycotoxin Yang pertama adalah Melakukan Pemeriksaan Kualitas Bahan baku Jadi Usahakan Pakan ini Disimpan Di tempat Yang kering Bukan yang lembab Yang pertama Yang kedua Pakai Namanya sekat Jadi antara Lantai Dengan pakan Ini tidak Langsung Jadi satu Yang ketiga adalah Jangan Meletakkan pakan Berdempetan Dengan tembok Karena tembok ini Rawat lembab Untuk menjaga Kualitas Pakan Yang kedua adalah Atur Manajemen Keluar masuk Artinya Pakan yang sudah Disimpan lama Itu dipakai dulu Pakan yang Baru masuk Taruh di belakang Jadi Perputarannya Seperti itu Sehingga Menjaga Jamur itu Mudah berkembang Biak Nah Kemudian yang ketiga Saat kondisi Cuaca tidak baik Terutama Musim penghujan Tambahkan Bahan Penghambat Jamur Seperti asam organik Atau garam Kemudian juga Citrun Kemudian juga Pakai Toksin binder Ya Ini untuk Menjaga Atau Mencegah Jamur Kalau Misalkan Jamurnya Sudah ada Dipakan Maka Beda lagi Perlakuan yang Harus kita lakukan Yaitu yang pertama Buang Pakai yang Terdapat Jamur Karena Kita tidak mau Investasi Penyakit Yang kedua Jika Pakai yang Terkontaminasi sedikit Bisa dilakukan Pencampuran dengan Bahan baku Atau Rancum Yang belum Terkontaminasi Ya Jadi bisa Diperbanyak Tapi tetap Harus menggunakan Toksin binder Yang ketiga Adalah Penambahan Suplemen vitamin Terutama Vitamin yang Larut lemak ADEK Asam amino Seperti Methionin Dan Sebagainya Dan terakhir Adalah Menekankan Kadar Kadar protein Dan Lemak Yang Tinggi Itu yang Bisa saya bagi Kepada Anda Tentang Mikotoksin Kalau ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Dan Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Selamat menikmati